Pembangunan Pilkada Pembangunan Pilkada Serentak 2015 yang berlangsung di beberapa kabupaten kota di Indonesia berjalan lancar. Namun lain halnya di Kota Pembangunan Siantar, Provinsi Sumatera Utara. Justru pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan. Sementara terkait penundaan tersebut sesuai dengan surat edaran KPU RI kepada KPU Kota Pembangunan Siantar untuk menindaklanjuti penetapan pengadilan Tata Usaha Negara Medan nomor Rek nomor 98 gas miring G 2015 PT UN Medan tanggal 8 Desember 2015 yang isinya menunda pelaksanaan keputusan dari Tata Usaha Negara terkait gugatan salah satu pasangan calon. Dan pemisah terkait dengan penundaan tersebut sejak pagi hingga siang tadi beberapa logistik yang tersebar di 535 TPS yang berasal dari 53 kelurahan dan 8 kecamatan semua logistik dikembalikan ke kantor KPU Kota Pembangunan Siantar. Logistik ini masih dalam kondisi yang tersegel dari logo dari KPU Pembangunan Siantar. Logistik berupa kertas suara, kotak suara, bilik suara dan juga daftar pemilih tetap sudah seluruhnya dikembalikan ke kantor KPU Pembangunan Siantar. Dan seperti Anda lihat di belakang kami juga masih dilakukan penjagaan dari pihak kepolisian untuk sebagai pengamanan kantor KPU dari hal-hal yang tidak diinginkan dan seluruh logistik sudah berada di gudang dari KPU untuk pengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Apakah kondisi ini akan berjalan seperti biasanya dan ini akan menunggu hasil keputusan dari pemerintah daerah terkait tentang kelanjutan dari pelaksanaan Pembangunan Serentak 2015 yang berlangsung di Kota Pembangunan Siantar. Selain di Siantar juga, Pembangunan Serentak juga ditunda di Simalungunan. Dan demikian laporan kami pemirsa dari kantor KPU Pembangunan Siantar. Kita kembali ke studio Jakarta bersama Tommy. Dari Pembangunan Siantar, Lely Irawan, terima kasih.